Shalom Bapak Ibu, terima kasih Pak Lepius atas kesempatan ini Saya bertanya-tanya Kalau Bapak mau Dia menerjemahkan Atau tidak mau Mungkin bahasa saya cukup Kalau tidak Pasti saya Oh, oke Tuhan memberkati Pak Lepius minta saya Berpresentasi Dengan kecil Tentang pelayanan global focus kami Tujuan kami Untuk menolong gereja-gereja lokal Menjadi lebih efektif Dengan misi Itu tujuan pelayanan kami Kami pakai proses Mobilisasi misi Yang komprehensif Di gereja-gereja lokal Nah, saya pendeta Di Amerika Serikat Selama 20 tahun Lalu Pindah ke Indonesia Saya tinggal di Bandung Selama 8 tahun Nah, saya lihat beberapa hal yang sama Di budaya Kristen di Amerika Serikat Dan di sini di Indonesia Tetapi ada beberapa hal yang beda juga Nah, banyak hal yang beda Banyak hal yang sama Saya mau kasih tahu tentang dua hal yang sama Di sana dan di sini Yang pertama Yang pertama Banyak pemimpin Ngobrol-ngobrol tentang Pertumbuhan gereja Tetapi yang Lebih penting Menurut kami Yang lebih penting Kesehatan gereja Karena Kalau ada gereja yang sehat Pasti akan tumbuh Betul? Ya, pasti Tetapi ada satu cara Untuk tahu Kalau gereja anda sehat Bagaimana tahu? Sederhana Kemana gereja anda berfokus? Kalau gereja anda sehat Pasti akan berfokus keluar Kalau gereja anda tidak sehat Kalau berfokus ke dalam Fokus diri sendiri Pasti tidak sehat Kalau berfokus keluar Sehat atau menjadi sehat Kalau berfokus ke dalam Sudah mati Atau ada proses kematian ya Jadi harus berfokus pada kesehatan gereja Saya mengerti Bapak, Ibu, setuju Puji Tuhan Yang kedua Yang kedua Misi Belum pribadi Di setiap orang Kristen Belum pribadi Begini Biasanya Waktu saya ngobrol-ngobrol Tentang misi Orang Kristen di Amerika Serikat Dan di sini di Indonesia Akan menjawab seperti ini Misi Oh, misi itu Bukan sesuatu untuk saya Misi itu untuk Seorang misioneri Atau mungkin pendeta kami Atau mungkin pendeta misi kami Tetapi bukan sesuatu untuk saya Pasti itu salah Karena misi untuk setiap orang Kristen Nah, bagaimana Setiap orang Kristen Mengerti dengan jelas Misi untuk mereka juga Ada prinsip yang paling penting Ada prinsip yang kunci Yaitu Personalisasi Personalisasi Bagaimana Misi menjadi personal Atau pribadi Untuk setiap orang Kristen Ada prinsip yang penting Pasti ada prinsip yang penting Untuk setiap orang Kristen Di gereja anda Di gereja anda Menjadi pribadi Supaya sehingga setiap orang Kristen Berpikir misi untuk saya juga Nah, kalau ada fokus pada kesehatan gereja Dan kalau ada fokus Dan kalau ada fokus menolong misi menjadi pribadi Untuk setiap orang Kristen Wow Pasti gereja Gereja yang sehat Harus Kalau sehat Berfokus keluar Kalau sehat Mayoritas Anggota gereja itu Mengerti misi untuk mereka juga Misi untuk saya juga Nah, global fokus Pakai proses Mobilisasi misi Dan Bawa Gereja-gereja lokal Melalui proses itu Yang komprehensif Itu Menolong gereja Menjadi lebih sehat Dan Menolong gereja Jelaskan kepada Anggota-anggota gereja Yang misi untuk mereka juga Untuk setiap orang Kristen Bukan untuk seorang missionary aja Nah, bagaimana lakukan Itu Ada beberapa strategi Contoh Menolong Menciptakan pola pikir misi Bagaimana cara Menciptakan pola pikir misi Seluruh Jumaat Itu penting sekali Kita Kami menolong gereja-gereja lokal Mengembangkan rencana penjangkauan global Supaya gereja mengerti Yerusalem, Judea, Samaria, Ujung Bumi Berdasarkan Kisah para Rasul Satu delapan Yerusalem anda apa Judea anda apa Samaria anda apa Ujung bumi Pasti bangsa-bangsa lain Kami menolong gereja Kami menolong gereja merekrut Dan melengkapi tim penjangkauan misi Dan bagaimana lakukan perjalanan misi Jangka pendek Janda pendek dengan efektif Yang lebih baik Yang lebih berhasil Bagaimana Juga bagaimana Mengumpulkan Uang yang cukup Untuk Lakukan semua Kalau ada Gereja yang Mengalami proses ini Pasti akan Mau lakukan Lebih Kegiatan misi Dari dulu Kalau seperti itu Harus punya Lebih uang Betul Bagaimana Bagaimana Mengumpulkan Uang untuk Misi Kegiatan misi itu Dan Setiap orang Kristen Harus mengerti Ada tugas kerajaan Ada kingdom Assignment Apa itu Tugas kerajaan Untuk setiap orang Kristen Kami pakai proses Untuk empat Sesi Empat minggu Di kelompok kecil Supaya Setiap Anggota gereja Dengar Dan mengerti Karunia rohani Dan mengerti Kemampuan lain Dan mengerti Pengalaman dulu Dan mengerti Semua yang Diberikan Oleh Tuhan Sehingga mereka Bisa efektif Dengan menjangkau Orang-orang lain Itu proses Personalisasi Misi harus Menjadi Pribadi Nah Ada Hasil Puji Tuhan Ada hasil Setiap gereja Lokal yang Sudah Di alami Proses ini Ada Orang-orang Di setiap Gereja Lokal Dipanggil Tuhan Menjadi Missionary Penuh waktu Puji Tuhan Ada Banyak Orang Bercommitment Melayani Team Misi Di gerejanya Banyak Berparticipasi Di Perjalanan Misi Jangka Pendek Atau Proyek Misi Pendek Banyak Banyak Bercommitment Lebih doa Berikan Wang Lebih Wang Dari dulu Lebih doa Lebih dana Lebih daya Itu Tujuan Proses Misi Global Fokus Proses Mobilizasi Misi Global Fokus Saya Bercerita Satu hal Kami Di Sao Paulo Brazil Kota Yang Besar Ada Orang Yang Disana Yang Berikan Pelatihan Kepada Anjing Dia Jelaskan Kepada Pendeta Saya Tidak Bisa Berkotba Saya Tidak Bisa Bernyanyi Saya Bukan Pemimpin Tapi Tim Yerusalem Mereka Yang Berfokus Pada Kota Mereka Setuju Oke Ada Promosi Persiapan Acara Itu Ada 350 Orang Hadir Pertunjukkan Anjing Nah Anjing Anjing Datang Mereka Memfoto Mereka Berikan Prize Uang Atau Yang Lakukan Hal-hal Yang Terbaik Dan Setelah 50% Program Selesai Mereka Berhenti Dan Membagikan Injil 50 Orang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kenapa Karena Amin Karena Ada Orang Yang Percaya Misi Untuk Saya Juga Saya Mengerti Bagaimana Berikan Pelatihan Kepada Anjing Anjing Tuhan Mau Pakai Kehidupan Saya Seperti Itu Dampak Yang Kuat Pada Orang Orang 50 Orang Menjadi Orang Kristian Satu Cerita Lain Di Kota Lain Ada Kelompok Kecil Wanita Yang Bicara Sama Kami Tidak Bisa Bernyanyi Tidak Bisa Berkutbah Tidak Bisa Mengajar Tetapi Kami Mengerti Bagaimana Masak Makanan Yang Enak Boleh Kami Persiapan Makan Malam Untuk Pelacur Pelacur Di Kota Kami Karena Kami Mengasihi Wanita Wanita Itu Mereka Persiapan Ada Ribuan Pelacur Di Sana Tetapi 12 Hanya Hadir Makan Malam Itu Tetapi Ada Enam 50% Percaya Kepada Tuhan Yesus Orang Orang Di Gereja Itu Berikan Kerjaan Kepada Wanita Wanita Itu Yang Sudah Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Tidak Terus Sebagai Pelacur Kenapa Itu Terjadi Karena Ada Beberapa Wanita Yang Bilang Misi Untuk Saya Juga Nah Misi Harus Menjadi Pribadi Untuk Setiap Orang Christian Itu Process Mobilizasi Misi Yang Dipake Oli Global Focus Ada Brosur Brosur Kalau Bapa Ibu Tartari Silakan Dan Tuhan Member Tati Terima Kase Bisa Satu Kali Bisa Bisa Dikerjakan Seperti itu Jadi Ini Sangat Dampaknya Luar Biasa Pertumbuhan Beberapa Negara Beliau Tidak Singgung Tuhan Berkati Lanjut Terima